Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya di pagi hari ini kita akan coba review untuk power TD2000 dari Zeta Pro ini masih sudah saya persiapkan selain kita review, singkat juga kita cekson dan juga tentunya kita jual power ini oke semua sudah saya persiapkan ini nanti tinggal ceksonnya saja tapi sebelum itu kita review, jangan lupa like dan subscribe nya masih TD2000 kalau kita lihat di merk nya ini TD2000 itu berarti 2000 watt di 8 ohm kita lihat bagian dalamnya itu sangat mantap sekali masih dengan transformator yang besar sekali terus kemudian kelihatan bahwa tembaganya itu bagus kualitasnya bukan aluminium yang seperti ini ya ini untuk transformatornya coba kita lihat high fold nya ini untuk high fold nya 138 volt masih dengan volt yang begitu tinggi seperti ini tentunya imbang dengan suaranya yang luar biasa nanti kita cek ini jadi untuk high fold 138 terus ada 125 ini untuk supply apa namanya driver maupun yang lainnya belum kita lihat untuk 125 ini kayaknya yang supply finalnya yang 138 yang 138 seperti ini terus kemudian ini untuk PR nya tidak kelihatan tidak kelihatan untuk TR nya dia pakai MJL masih MJL ini kok kena lem-lem lem bawaannya terus kemudian ini ada MOSFET MOSFETnya pakai tipe gelap sekali pakai tipe 200 nya untuk stepper yang lebih paham untuk sistem bisa bantu komen kayaknya stepper ini banyak sebagai MOSFET juga di hubungan yang ini MCL untuk MOSFET ini yang sebelah sini yang sebelah sini jadi untuk TR driver mungkin TR driver nya ini yang 5200 terus kemudian untuk final untuk finalnya pakai MJL itu tadi PCB nya sudah mantep mantep desainnya terus ini bagian PWM untuk supply tegangan bagi tegangan yang ada di ini untuk elko nya dia pakai 100V 10.000 mikro 100V 100V spoke mantep lah masih ini jeruan untuk bagian belakangnya seperti umumnya dilengkapi dengan suite LPF LPF bypass setiap channel terus kemudian itu mode operasi paralel stereo terus ground off terus kemudian sensitivity oke langsung saja kita cek suaranya oke ya ini untuk cek saja kita tidak bunyikan terlalu banyak untuk subwoofer nya kita bunyikan satu box itu terus kemudian untuk mid high nya sebelah sana mid high nya sebelah sana dan yang untuk subwoofer nya ini yang bunyi yang paling bawah ini selamat menikmati 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 selamat menikmati